Pak Ji Andre, makasih banyak ya Pak Andre, Alhamdulillah, lebih beras, sekarung, lumayan, sekarung gede itu, lumayan, sekarung gede bro Oke kembali lagi di podcast Daily Life ID, tepuk tangan guys, apa kabar Pojitra, ketemu lagi gue sama Pojitra, seneng banget salah satu komika, wanita ini perempuan yang kuat, perempuan yang hebat, ceritakan sedikit dong pengalamannya waktu jadi komika nih Pojitra Pernah stand up di depan kuburan, stand up di depan kuburan, terus terus terus, jadi panggung, di belakangnya kuburan Itu daerah mana, itu daerah Kalimati, yang, oh iya iya tau 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 Kalimati, acara apaan, acara, ngehibur juga senseh kan ini komedi perang, medan perang, medan perang mana aja ada, dimana aja, nah terus, agak, takut sih enggak ya, namanya deket kuburan gitu, cuman takut, cuman gak enaknya kalau pas lagi stand up, takutnya yang ketawa, gue alam kan, ikut ketawa juga Depan kuburan itu paling enggak terlupakan sih, di depannya kuburan Penontonnya ada tapi? Ada, alhamdulillah sih, sambil orang mancing, ini dia pinggirannya kali Pinggiran kali orang mancing Terus ini panggung, waktu kayaknya bulan puasa juga sih, sembali bukber Terus sudah itu panggung, lakunya benar-benar kuburan Pojitra, kehidupan ideal nih, kehidupan ideal seorang Pojitra multiplacenta Yang diinginkan itu seperti apa sih? Ya pada umumnya aja, realis kayak punya rumah Nggak, dilayak lah tempat tinggal yang layak gitu, kalau rumah saya kan kayak kandang burung, kurang layak gitu Kayak kandang burungnya gimana? Kayak kandang burungnya? Ini rumah nih Terus? Rumah atasnya tangga, tingkat Tingkat Soalnya kan kalau banjir, saya di atas Suka banjir? Suka, langganan banjir mah udah biasa Nah itu suka nganyutnya rumah? Agak, cuman Rumahnya kan dari triplek Terus, ubinya marmer dong? Tanah Itu pengen masang eskalator Tapi kagak kuat, listriknya jepret Pengen masang eskalator, takut gak kuat, listriknya jepret Iya, anak saya Itu kalau lagi banjir itu kan bawahnya belok gitu Iya Nah, terus Pochitra nggak pernah apa Ngerasa Aduh sedih Capek sih, capeknya itu kalau nyuci baju nih Apalagi putih jatuh, udah kotor Teragam itu Cuman enak sih Kadang kalau main congklak Tenggal-tenggal di kan main congklak di tanah Iya, enak banget Iya, benar Cungklak, ngilik-ngilik bako Lagi banget Gak usah outbound keluar rumah Dalam ruang, udah banyak Niat-niat yang sebut bako Lagi rumput Ada Undur-undur Undur-undur ada Tiba-tiba kesedotan Banyak buat wahanan Kita harus ke sana nih Teman-teman, para podcaster Makanya anak saya emang Seneng udah Jadi bersatu dengan alam Iya Ini masih mau makan lagi gak nih? Boleh ya, boleh ya bang Bang, bang Makan apa lagi? Enak buat kalau di podcast daily live ini Kita ada di tempat salah satu yang luar biasa, po Di tempat ngegaras Di jalan Ih, ini yang tadi, po Cakap banget gak, po? Iya Iya, di tempat ngegaras Lagi jadi janda ini Belum pulang Iya, po Pokoknya ini tempat enak banget, po Kita ada di tempat ngegaras ya Anget, enak kan Fresh Masa sih anget? Anget Ini kadang ada pocitra aja nih Kayaknya anget nih Enak, po Enak, po Ini luar biasa Tepuk tangan buat tempat ngegaras dong Ngegaras aja kita ngegaras ya Ini ngegaras aja pokoknya Ini di jalan Pondok Bambu Nomor 2 Jakarta Timur Jadi buat teman-teman Kalau mau datang lihat kita podcast secara live Nanti kita bilang tamunya ganti-ganti nih, po Ini sederetan makanan mulu nih Makanan Banyak banget Ini hari ini pocitra Besok, insya Allah minggu depan siapa pocitra lagi ya Jadi kayaknya 2 tahun pocitra nih Kita ngomongin yang gak ada aja kita ngomongin Ya Jadi pocitra Kemarin nih abis syuting ya Di lapor pak Trans 7 Pocitra Hal-hal apa aja sih yang disukai teman-teman Kayak Pak Andretola, Ani Wendy, Kiki Saputri Katanya sih saya apa adanya Selalu kan saya agak Agak namanya gak pernah ketemu artis Agak grogi gitu ya Grogi pasti ada ya pocitra Grogi pasti tegang Cuman disuruh ngerosting Sebenernya ada itu beat yang lupa Kiki Saputri Oh udah nih, ini beatnya Kiki Saputri Pocitra mau ngeluarin beatnya untuk Kiki Saputri Karena waktu itu tidak terbawa di lapor pak Ya gimana Pak? Kalau Kiki Saputri kan simpenan pejabat Kalau saya mah peliharan pejabat Saya peliharan Bapak Juliari Batu Barak Kok bisa gitu Pak? Itu dia motongin baksas jeban Bakal jajan anak saya Aduh jurang sekali Untuk gak keluar ya Untuk gak keluar Untuk gak keluar Untuk gak keluar Iya cuman apa adanya Saya memang gak bisa dibuat-buat Bang Gak bisa gini Kalau kan lagi itu pernah ada Anak Bekasi main ke rumah Katanya, pok lo beneran miskin Iya Dia dateng ke rumah Pok lo beneran miskin Lah iya masa gue gimmick Wah gue miskin beneran Dia kaget ngeliat ke rumah Wah lupa bukan miskin lagi Lupa parah Ya mudah-mudahan Pak Citra Dari podcast Daily Life Bisa diajak sama Daily Life Untuk liburan ke hotel-hotel Aduh, Alhamdulillah Banyak menajak anak saya Iya, pernah ya Berenang kan hotel yang minta yang tinggi, pok Biar bisa loncat Terus ada bule Ada bule Banyak, banyak Senang sama bule, pok? Tapi bule berenang kagak luntur ya Iya Kali era jadi emas gitu Kagak sih Agak, pok Kagak lu Ada-ada aja, we Segala bule lah berenang kagak luntur Bule semuanya, bang Nah kalau bule Bintik-bintik Kalau bule yang dari Gimbabwe mungkin Iya, luntur Hitam jadi ungu Geterong Oke teman-teman, nih Po Citra Kayak jantung pisang Oke jantung pisang Kemarin kan syuting di lapor Pak Menurut Po Citra, Pak Andre itu gimana? Pak Andre baik Apa namanya? Misalkan agak gelen-gelennya gitu Ini Pak Andre Padahal saya kagak-kagak anu Bukannya pernah PDKT Cuman tiba-tiba aja keluar gitu Jadi bukan pernah PDKT Tapi berharap untuk PDKT Iya, emang gak mau banget sih emang Orang gak baik banget ya Pak Andre Baik banget Itu kan pas pulang Ada timnya Saya kan namanya baru keluar Dari studio Deg-degan belum ilang gitu Jadi saya tuh Salahnya saya mungkin Etitudnya Harusnya kan salaman dulu Karena udah panas Sedihnya saya udah kayak kabur duluan Banyak tinggi aja ya Banyak udah cepet-cepet kelar gitu Eh pas ngepulang Tau-tau ada kru-nya Mereka Salam ini Wah dari Pak Andre Udah kita sih masih belum loading tuh Kirain bayaran yang Dari studio ini Oh, kondornya Kondornya Eh pas bilang Pak Andre Oh iya makasih Ternyata Pak Andre itu Itu kondor mah lewat Mbengking Oh, terima kasih dong Sekarang ngucapin terima kasih Buat Pak Andre Aji Andre Iya, makasih banyak ya Pak Andre Alhamdulillah Albi beras Sekarung Lumayan Sekarung gede itu Iya Lumayan Lumayan Sekarung gede bro Sekarung kecil lo kan Tadi Pak Andre tau lani Andika gimana sih Andika Andika Itu di TV Ternyata Asalnya pada cakep-cakep banget ya Bersih ya Kecil-kecil banget Saya doang paling gede Saya gede banget Untukin kamera Udah mana Waktu itu Bintang tamunya kan Bareng sama Kimi Jayanti Dia kan model Model Saya kebanting Yang model-model lagi ini model Saya kebanting sama Kimi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton